Nama Kier King hingga biodata dan profil pribadinya saat ini tengah dicari oleh banyak orang usai mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi tingkat Asia, Dangdut Akademi, di Akademi, Asia 6. Kier King bahkan baru saja melakukan duet dengan penyanyi Dangdut ternama, Lesti Kejora menyanyikan lagu, Lebih Dari Selamanya. Saat ini Kier berhasil melaju ke babat tiga besar bersama Lafli wakil Filipina dan Melili wakil Indonesia. Lalu, siapakah sebenarnya Kier King dan bagaimana sosoknya berikut biodata dan profil penyanyi Dangdut asal Filipina tersebut? Memiliki nama asli Kierulf King Deraboy, ia adalah pria kelahiran Sultan Kudarat, Filipina yang lahir pada 8 Januari 1995. Penyanyi yang pada tahun 2023 ini menginjak umur 28 tahun tersebut ternyata sudah pandai bernyanyi sejak kecil. Berasal dari keluarga yang sederhana ia didukung oleh keluarganya merantau ke Manila untuk menjadi penyanyi. Benar saja, Kier King berhasil masuk ke dunia industri di usia remaja dan memenangkan ajang pencarian bakat Popstar Kids II di Filipina tahun 2007 lalu. Tak sampai di situ, ia juga sempat lanjut mengikuti ajang menyanyi tahun 2014 dan 2019 mencoba menjadi idol Philippines. Baru pada 2023 ini, Kier terpilih sebagai wakil dari Filipina untuk mengikuti ajang menyanyi Dangdut di Dangdut Akademi Asia 6 yang tayang di Indosiar dan sampai ke babak tiga besar. Nama asli, Kierulf King Deraboy. Nama panggung, Kier King. Tanggal lahir, 8 Januari 1995. Umur 2023, 28 tahun, asal Sultan Kudarat, Filipina. Aku Nige Kier King 8 Sebelumnya, penampilan pedangdut Lesti Kejora yang berduet dengan penyanyi Filipina disebut-sebut sebagai salah satu penampilan terheboh di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina. Kier King yang berduet dengan Lesti Kejora, merupakan salah seorang peserta kompetisi Dangdut yang berasal dari Filipina. Meski latar belakangnya bukan sebagai penyanyi Dangdut, namun Kier bisa beradaptasi dengan genre musik khas Indonesia tersebut. Penampilan Lesti Kejora yang berduet dengan Kier King berlangsung dalam sebuah acara kompetisi Dangdut yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia yang acaranya berlevel Asia. Bahkan, saking hebohnya, beredar kabar jika pemerintah Filipina akan mengundang Lesti Kejora tampil di Filipina. Namun, hal tersebut belum ada konfirmasi jelas apakah benar Lesti akan tampil di Filipina. Jika hal tersebut benar adanya, tentu saja akan membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Karena melalui Lesti Kejora, musik Dangdut Indonesia akan semakin dikenal di luar negeri. Selain memukau para penonton di studio ataupun di rumah, penampilan duet Lesti Kejora dengan Kier King juga membuat kagum para juri. Saat itu, Lesti dan Kejora menyanyikan lagu berjudul, Lebih Dari Selamanya. Dalam tayangan tersebut juga disebutkan jika Kejora King awalnya tidak mempunyai keyakinan yang tinggi, karena musik Dangdut adalah genre musik yang baru bagi dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, Kejora King semakin menyukai musik Dangdut yang menjadi siri khas Indonesia tersebut. Dirinya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk ikut andil dalam kompetisi di kancah internasional.